Neraka Buddha Taman patung selam Wang Sainsu Patung-patung ini ditusuk-tusuk Dikodok Dikergaji Dan berbagai jenis penyiksaan lain Masuk taman horror ini gratis Tidak membayar Tapi siap-siap tehan nafas Kita akan menjelajahi neraka Neraka dalam peradaban Buddha Kita akan menelusuri Taman Patung Wang Sainsuk, Thailand Sebenarnya visualisasi neraka Sudah lama dikenal penduduk Nusantara Ada di Candi-Candi Buddha Nanti menjelang akhir video Kita akan melihatnya juga Di Thailand Negara yang pernah saya hadiri Dalam rangka workshop senilukis chat air Tidak hanya ada satu taman neraka Tetapi Wang Sainsuk paling populer Agak susah mencari tempat ini Jika tidak menggunakan Google Maps Mesti melewati perkampungan Kota Bang Sains Provinsi Chonburi Pelawatannya tidak tepat ini Tidak seperti teman-teman yang ada di Thailand Menjadi tempat bersemayam Thailand Hell Horror Park Atau Taman Horror Negara Thailand Kota ini kira-kira 90 km dari Bangkok Dari luar lokasi Patung-patung penyiksaan itu belum tampak Di tempat parkir kita baru bertemu Patung Buddha tertawa Ukurannya besar Dengan warna mencolok Suasana di parkiran mirip Indonesia Gerobak Kaki Lima berdesakan menunggu rezeki Dagangannya digantung Patung cerantel gitu Tidak rapi Warung-warung ini langsung berdekatan Dengan mobil-mobil yang terparkir Bedanya Di Indonesia Kebanyakan mobil MPV Di Thailand Mayoritas keluarga Memanfaatkan mobil pickup Lebih besar Dan ada bak di belakang Di Indonesia Kabar tentang neraka Dari agama Buddha Kurang populer Namun sesungguhnya Istilah neraka Justru dari agama Buddha Atau paling tidak Dari bahasa Sansekerta Yaitu naraka Dalam bahasa Inggris disebut hell Dalam bahasa Arab Nar Yang berarti api Dari bunyinya Mungkin secara etimologis Ada hubungan Antara Nar Naraka Dan neraka Saatnya masuk gerbang Wang Sainsuk Ini bukan berarti Kita langsung nyemplung ke neraka Tetapi berjumpa dulu Dengan kisah Siddhartha Gautama Sang pendiri agama Buddha Semuanya dituturkan lewat patung Lengkap sejak kelahiran Hingga mencapai gelar Buddha Gautama Siddhartha adalah Anak Raja Sudhodana Konon Begitu lahir Ia sudah dapat berdiri Dalam persalinan Ibunya tidak berpose Selayaknya ibu babaran Tetapi Sang ibu Ratu Mahamaya Berdiri memegang Dahan pohon salang Pada adegan ini Anatomi bayi Siddhartha Tidak dibuat secara tepat Bukan bentuk bayi Tetapi Orang dewasa yang pendek Episode selanjutnya adalah Ketika pangeran Siddhartha Diramalkan Akan menjadi pertapa Sehingga Raja cemas Karena apabila ia menjadi Buddha Tidak ada pewaris tahta kerajaannya Raja menjaga Agar Siddhartha tidak melihat empat kondisi Yang dapat memantiknya menjadi pertapa Yaitu Orang tua Orang sakit Orang mati Dan pertapa Tetapi Suatu ketika ia melihatnya juga Dan ini menjadi satu diorama tersendiri Singkat kata Ia memutuskan menjadi pertapa Meninggalkan kehidupan duniawi kerajaan Keputusan ini ia tandai dengan Memotong rambut panjangnya Detail kisah bagian ini terlalu panjang Kalau diceritakan Nanti malah tidak jadi melihat neraka Patung patung-patung lain ada di kanan-kiri jalan Ada juga yang di tengah-tengah Seluruh bentuk patung di taman ini Tidak dibuat dengan akurasi realistik-idealistik Sebagaimana patung klasik Yunani-Romawi Bukan juga realistik-impresionistik Seperti patung The Thinker August Rodham Juga bukan patung dekoratif Seperti buatan seniman suku maya Sebelum penyiksaan di neraka Ada tempat membanding amal baik dan amal buruk Orang yang baru mati di rantai Dan mesti menghadap raja kematian Pia Jom Setelah membandingkan perbuatan baik Yang tertulis di piring emas Dengan perbuatan buruk yang tercantum Di secarik kulit anjing Pia Jom akan memutuskan Apakah orang tadi masuk neraka Atau lolos dari siksa Ini mengingatkan pada konsep Yaumul Hisab Atau hari penimbangan amal dalam Islam Saya pernah membahasnya Setelah mengikuti video ini Rekan-rekan Saya undang untuk menghadirinya Link ada di deskripsi Atau di pojok kanan atas ini Kembali ke Wang Sainsuk Patung-patung di sana dibuat Dengan semen ala kadarnya Yang penting tanpa ada tangan Ada kaki Tidak peduli rincian otot-ototnya Seperti apa Visual patung di sana Layaknya properti Yang akan diarak di karnaval 17an Tetapi Kesederhanaan bentuk inilah Yang justru membuat fleksibel Ketika figur-figur ini Akan dideformasi di taman neraka Sebagaimana sebentar lagi kita saksikan Selamat datang di neraka Demikian tulisan sapaan Yang tertera ketika kita Akan memasuki wilayah neraka Siksaan terdekat yang ditemui Wisatawan Wang Sainsuk Adalah Wajan penggorengan Bukan untuk menggoreng mendoan Tetapi manusia-manusia Baik lati-laki maupun perempuan Bahan bakarnya adalah Batangan kayu besar-besar Ada empat orang kesakitan Di cairan panasnya Bahkan ada yang nyaris jatuh Sementara itu Seorang yang lain Sedang diangkat penjaga neraka Orang ini siap-siap dilempar Dicemplungkan ke dalam Wajan penggorengan Penjaga neraka yang lain Yang bersenjata tombak Siap memasukkan ulang Siapapun yang keluar dari wajan Namun demikian Patung paling menonjol Di sisi siksa wajan ini Adalah sepasang raksasa Dijuluki Naingian Dan nangtong Mereka mendapatkan siksa rasa lapar Saking laparnya hingga kurus kering Perutnya buncit Dan matanya melotet Ia sisa makan Bagaimana mau makan? Lawong lidahnya terjuntai panjang Lehernya yang kecil juga tak mampu Dilewati makanan secara signifikan Besar tubuhnya juga menambah rasa lapar Sosok ngegirisi ini Dikenal juga sebagai hantu lapar Nama lainnya Preta Seperti patung-patung lain di taman ini Visual raksasa tersebut Tidak terbedakan karakternya Contoh Bentuk iga yang menonjol Pada bagian perut Untuk menunjukkan kelaparan Sama dengan bentuk draperi celana Jendol-jendolnya itu sama Mereka disiksa Karena melanggar Pancasila Buddha Yaitu lima larangan Dilarang membunuh makhluk hidup Mencuri Berzina Berbohong Dan mabuk-mabukan Di sekeliling naingian dan nangtong Ada figur-figur unik Yaitu manusia-manusia berkepala binatang Di bawah tiap-tiap patung ada caption Yang menerangkan kesalahan masing-masing Salah satu plakat bunyinya begini Koruptor dihukum di neraka Mereka disebut sebagai arwah Babi Representasi patungnya adalah Manusia berkepala babi Ini berbeda dengan karikatur umum Yang menggambarkan koruptor sebagai tikus Tapi kalau dia amat-amati Wajah tikus mirip babi hutan Di kelompok ini juga ada manusia berkepala macan Ini siksa untuk yang tidak tahu berterima kasih Kalau jadi kelinci Karena ia dengki Sedangkan orang yang suka mencuri ikan Akan berkepala ikan Untuk pencuri nasi Berkepala burung Sementara itu Hukuman rosapi diganjar untuk penjual narkoba Sementara yang jadi bebek Gemar menjadi provokator Semakin masuk ke dalam semakin mengerikan Ada orang yang lidahnya ditarik keluar dengan catut Lelaki yang digergaji perutnya Leher ditusuk tombak Empat manusia digantung dengan cara ditusuk kawat pipi Tembus pipi Ada juga manusia digigit anjing Hingga remuk kepalanya Manusia berkepala ayam yang beberapa detik lagi Dibelah dadanya dengan kapak besar Dan ragam penyiksaan yang bersaing kejam dengan Inquisisi Eropa Adegan yang terhitung menonjol adalah Laki-laki dan perempuan Yang memanjat pohon berduri Duri itu tentu saja sudah membuat Tupu-tupu telan yang berlumuran darah Tetapi derita tidak hanya sampai disini Jika sampai turun Gigi tajam anjing liar siap menembus daging Namun jika memanjat Burung gagak siap notol-moto Memanggut sepasang mata bola Di seputaran pohon Penjaga neraka yang garang Siap dengan tombak Berani turun Tusuk Di samping diorama ini terdapat keterangan Orang yang melanggar sila ketiga dari Pancasila Yaitu berzina dengan istri atau suami orang lain Akan ditimpa siksa seperti dalam adegan ini Adegan lain menggambarkan seorang wanita Ditusuk tombak pada jantungnya Ini karena kesalahan membunuh suami sendiri Aborsi juga mendapat siksa yang berat Luar biasa menekan tepatnya Siksa perlahan Dua penjaga neraka akan menghimpit Dengan alat yang dapat diputar Untuk mengencangkan himpitan Di bagian perut Tempat sang janin di aborsi Wanita itu akan hancur pelan-pelan Sakit fisik Sakit mental Di sebelahnya Seorang pemerkosa dirantai pada tiang Dan ditusuk terisulah ke alat kelaminya Ada pun pecandu alkohol Akan dituang minyak mendidih ke tenggorokan Patung-patung disini umumnya Seukuran manusia asli Life size Postur tubuh penghuni neraka Dan penjaganya nyaris sama Tidak ada kelebihan fisik pada penjaga neraka Tangannya hanya dua Bukan enam Kepalanya hanya satu Bukan empat Dan tanpa sayap di punggung Hal yang membedakan hanyalah Penghuni neraka berkulit putih Sedang penjaganya berwarna kecoklatan Perbedaan lain adalah Tidak seperti pendosa yang telanjang Penjaga neraka bercelana Dan berikat kepala merah Pendosa wanita yang di wajan penggorengan tadi Memakai cawat Mungkin ini bukan jenis etika berpakaian di neraka Tetapi etika pematungnya yang merasa tidak enak Jika figurnya terlalu polos Saat posenya menantang Bagian kelamin patung-patung ini tidak dibuat detail Tidak seperti patung Michelangelo zaman renaissance Rupanya seniman pembuat taman neraka ini Tidak ingin pengunjung gagal fokus Ada satu siksaan yang unik Yaitu orang yang tidak memiliki kepala Mukanya pindah ke dada Ini mengingatkan saya pada Blemies Hantu Afrika yang ditakutkan penjelajah samudera Eropa Kendati super seram penuh adegan kekejaman Taman wisata ini banyak dikunjungi wisatawan keluarga Mungkin ini justru kesempatan emas Untuk membisikkan sesuatu Pada anak yang mulai nakal Tidak semua yang dibuat disini Diangankan ada di neraka Kota amal tentu bukan properti neraka Memasuki wang sainsuk memang gratis Namun nyaris di setiap adegan terdapat kota amal Di bawah raksasa naingian maupun nangtong Juga ada berdiri kokoh Warnanya biru putih Kota amal yang sangat banyak itu Masih ditambah celengan amal yang lain Anjing yang menggigit pendosa tadi Perutnya juga siap dimasukin mata uang Kota amal itu lengkap dengan berbagai petua Salah satunya berbunyi Siapa yang lahir di tahun babi Harus mengusir roh jahat Dengan menyumbang satu bat per usia Di kotak sumbangan lain tertera begini Orang yang memberi sedekah Dan memberi jubah kuning kepada biksu Buddha Akan lahir pada periode bodhisatya Artinya tidak akan masuk neraka Tetapi memasuki tempat menyenangkan Yang ada pohon kalapaplu Pohon ini akan menghasilkan apapun Yang diinginkan pengguninya Dan setelah menyusuri neraka Di bagian akhir ada adegan orang-orang bergembira Di bawah pohon ini Taman ini dipenuhi pohon perindang jalan Agar wisatawan tidak kepanasan Bukan dari api neraka Tetapi dari sinar matahari Tentu saja pohon ini adalah pohon dunia Taman ini mengingatkan saya pada kome neraka Yang dulu saya lihat saat SD Tentu rekan-rekan sepantaran mengetahuinya Kome itu diawali dengan kisah Israq Mi'raj Maka sering disebut-sebut sebagai kome Islam Akan tetapi Kiai Siddiq Al-Jawi Pakar Usul Fikih Melarang pembuatan karya seperti itu Paling tidak karena dua hal Pertama Dalam Islam ada larangan penggambaran makhluk bernyawa Dan yang kedua Larangan melukis hal gaib Karena manusia tidak mampu menjangkauinya Contoh Seseorang tidak akan sanggup melukiskan api neraka Yang jauh lebih panas ketimbang api dunia Sebagaimana hadis yang disampaikan Abu Huraylo Bahwa Rasulullah SAW bersabda Api yang kalian nyalakan di dunia ini Adalah hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jalanam Sementara itu Al-Quran menggambarkan keganasan neraka Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 56 Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami Kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain Supaya mereka merasakan azab Tentang Al-Quran sebagai sumber informasi hal gaib Saya pernah membahas dalam video berikut ini Linknya juga saya cantumkan di deskripsi Oh iya rekan-rekan Membahas karya seni bertema neraka Memang mengasihkan Sekaligus menegangkan Di peradaban Kristiani Ada lukisan renaisan terkenal karya Botticelli Yang menggambarkan tentang neraka Yaitu The Divine Comedy Ini dibuat sebagai ilustrasi karya sastra Buatan Dante Tetapi kepanjangan kalau dibahas sekarang Bagusnya menjadi konten tersendiri Bahkan saya juga punya buku yang menceritakan tentang neraka Dalam sudut pandang China tradisional Sebagaimana telah saya sampaikan di muka Penduduk Nusantara telah mengenal visual neraka Dalam budaya Buddha Relias di kaki Candi Borobudur menggambarkannya Manusia-manusia digodok dalam wajan panas Siksa neraka juga muncul di Relias dan di Jago Jawa Timur Sepertinya video ini sudah kepanjangan rekan-rekan Terima kasih banyak sudah menemani saya berkisah seni Rekan-rekan bersama saya Denny J Konten kreator Pinting Explorer Channel Welcome to Pinting Explorer Channel Terima kasih telah menonton